Gawat, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK temukan bansos yang tidak tepat sasaran sebesar 6,93 triliun. Dan inilah penjelasan Kementerian Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya Rabbul Alamin. Selamat datang kembali di Asyahra Media dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang telah menemukan bansos yang tidak tepat sasaran sebesar 6,93 triliun. Dan inilah penjelasan dari Kementerian Sosial. Namun sebelum ke pembahasannya, mari kita berteman dengan cara subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan silahkan di-like bila video ini bermanfaat. Baik teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Jadi teman-teman sosial semuanya dilansir dari tv1news.com Dimana Kementerian Sosial menjawab temuan badan pemeriksa keuangan atau BPK terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos yang terindikasi tak tepat sasaran dan berpotensi merugikan negara sebesar 6,93 triliun rupiah. Jadi menurut mensos Risma di Jakarta Jumat kemarin temuan yang diserahkan BPK tersebut adalah temuan sementara yang biasa dilakukan untuk diserahkan kepada pihak Kementerian Sosial. Jadi memang begitu, kami harus jawab. Alhamdulillah selesai. Kita harus kerjakan satu minggu. Alhamdulillah lima hari kelar dan bisa diterima, kata Risma. Kemudian Risma meyakini predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diterima Kementerian Sosial. Pihaknya dapat menjawab temuan tersebut. Karena bukan hanya jawaban tertulis, tapi dicek di lapangan apakah orangnya ada dengan data BPK dan kita. Ujar dia. Jadi sebelumnya, anggota badan pemeriksa keuangan atau BPK, Ahsanul Kosasi, menjelaskan dana sebesar 5,5 triliun yang disalurkan kepada nama-nama yang tidak masuk dan tidak terdaftar dalam daftar terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Itu artinya, orang yang tidak ada di dalam daftar ikut menerima. Sehingga dari 120 triliun bansos, BPK melakukan sampling dengan pemeriksaan yang valid. Dan 5,5 triliun tidak masuk dalam DTKS. BPK meminta Kementerian Sosial untuk memberikan daftar penerima bansos sejumlah 5,5 triliun tersebut. Ahsanul mengatakan ada masalah pembaruan data karena banyak daerah yang tidak tertib dalam memperbarui data penerima bansos di daerah masing-masing. Selain itu, Ahsanul menyebut praktek pemimpin daerah di sejumlah daerah yang hanya memberi daftar nama dari tim sukses yang memilih mereka untuk menerima bansos. Jadi teman-teman sosial semuanya, kita doakan ya untuk penyaluran bansos. Baik itu bantuan PKH, BPNT, maupun bansos-bansos lainnya. Kedepannya untuk penyalurannya bisa lebih transparan, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Baik teman-teman sosial semuanya, kerenang cukup sekian untuk informasi kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.